Bank Indonesia Perwakilan Sumbar bersama pemerintah daerah akan terus mengupayakan agar inflasi yang terjadi di Sumbar tetap terkendali. Pasalnya, berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia Perwakilan Sumbar melihat, tren kenaikan harga barang masih akan terjadi hingga lebaran mendatang. Salah satu faktor penyebabnya ialah kondisi cuaca. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra mengatakan, untuk komoditi beras diharapkan kenaikannya akan tertahan dengan adanya panen. Namun untuk komoditi lain seperti cabai akan terpengaruh dengan kondisi cuaca. Terlihat di Ramadan nanti memang dari survei Bank Indonesia ini cenderungannya masih tetap akan meningkat. Di Ramadan dan di Rul Fitri ya. Nah berapa meningkatnya inilah yang kita upayakan bersama dengan pemerintah daerah agar tidak terlalu tinggi. Nah ada pun misalnya beras nih seluruh Indonesia ini akan ada panen 4,92 juta sehingga memang diharapkan nanti harganya terkoreksi. Mudah-mudahan di Ramadan ini mungkin paling tidak harga beras tertahan, tidak naik dulu. Nah terkoreksinya mungkin setelah Idul Fitri kalau harga beras. Ada pun cabai, cabai diperkirakan justru pada saat Ramadan ini mohon maaf barangkali tetap meningkat kalau untuk cabai ya. Karena persoalan suplai juga dan hujan. Memang betul tadi jadi cuaca ini cukup berdampak kepada harga cabai dan sebagainya. Plus memang cabai dari kita ini disuplai ke Bungkulu, Riau dan Jambi. Menyinggung kenaikan tarif pesawat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Endang Kurnia mengatakan, untuk menjaga harga tiket pesawat terutama pada musim mudik nanti tidak bisa diintervensi pemerintah provinsi karena merupakan kebijakan masing-masing maskapai. Namun pemerintah daerah bisa bersurat ke Kementerian Perhubungan agar harga tiket tidak naik terlalu tinggi. Sebelumnya, inflasi di Sumbar per Februari lalu tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 3,32 persen.